Perhijat Jakarta saat ini memang banyak bergantung kepada sosok Sarian Abimanyu Banyak bergantungnya Perhijat Jakarta kepada sosok Sarian Abimanyu Tak terlepas dari kerap absennya pemain asing yang sejatinya Banyak diandalkan sebelumnya yaitu Hano Behrens Hano Behrens dan juga Sarian Abimanyu sebenarnya kerap sekali mencatatkan Performa gemilang di lini tengah dari Perhijat Jakarta Pada awal-awal gelaran Liga 1 Lini tengah Perhijat Jakarta sangat diduk dengan peran Kombinasi dari seorang Sarian Abimanyu dan juga Hano Behrens Sarian Abimanyu lebih banyak mengalirkan bola ke depan Sebagai pengalir bola sekaligus perancang serangan pertama Sementara Hano Behrens kerap sekali memberikan terupas-terupas maja Kedua striker dari Perhijat Jakarta yang diisi oleh Michael Komcik dan juga Abdullah Yusufela Namun selepas Hano Behrens mengalami cedera Sarian Abimanyu yang kerap sekali memerankan peran ganda tersebut Mengingat di kedalaman skuad dari Perhijat Jakarta saat ini Hanya ada dua gelanda yang kerap mendapatkan menit bermain dari Thomas Do Yakni Hanif Sabandi dan juga seorang Reski Fandi Namun sayang Reski Fandi dan juga Hanif Sabandi Merupakan dua gelanda yang bertipikal breaker sebagai pemutus serangan lawan Bukan selayaknya Hano Behrens maupun Sarian Abimanyu sebagai pengalir bola yang ulung Alhasil Perhijat Jakarta banyak bergantung kepada aliran bola Sarian Abimanyu di lini tengah Dan membuat permainan dari Macan Kemayoran kerap sekali mudah dibaca oleh lawan Hal itu dapat dibuktikan dari taktik yang diterapkan oleh pelatih sementara dari Madura United Yaitu Oswaldo Lesa Oswaldo Lesa yang mengetahui Perhijat Jakarta banyak bergantung dari trupa Semua pun umpan-umpan dari seorang Sarian Abimanyu Langsung melakukan marking kepada mantan pemain Newcastle Jet tersebut Alhasil Perhijat Jakarta banyak bergantung kepada dua flanknya pada saat itu Yaitu Rico Simanjutak dan juga Witan Sulaiman Namun performa keduanya tak cukup untuk membuat Perhijat Jakarta bisa melakukan banyak variasi serangan Ketergantungan itulah yang sepertinya akan segera dibenahi oleh seorang Thomas Doll Salah satu jalan untuk membenahi tersebut tak lain adalah mendatangkan geladang setipikal dengan seorang Sarian Abimanyu Untuk bisa bekerjasama di lini tengah Macan Kemayoran pada gelaran Liga 1 2023-2024 mendatang Lantas siapa saja dua opsi yang bisa dipilih oleh Thomas Doll untuk memperankan peran tersebut di lini tengah atau di sektor krusial Perhijat Jakarta Yang pertama ada geladang muda dari PSM Makassar yang sejauh ini tampil maksimal bersama Joko Eja Dan berpotensi memberikan gelar juara untuk Joko Eja yakni seorang Anandarehan Anandarehan tercatat sebagai geladang breaker Namun selain mampu dan lihem memerankan peran sebagai geladang breaker Anandarehan juga kerap sekali mengisi geladang tengah dari PSM Makassar Catatan 2 gol dari 28 pertandingannya menjadi bukti Anandarehan merupakan geladang yang bisa dipertimbangkan oleh Thomas Doll Untuk menjadi tandem dari Sarian Abimanyu pada musim mendatang Selain seorang Anandarehan ada juga mantan pemain Perhijat Jakarta yang saat ini berkostum RMIC yakni Eva Dimas Dermono Eva Dimas Dermono bahkan memiliki tipikal gaya permainan yang mirip dengan seorang Sarian Abimanyu Keduanya merupakan geladang stilis yang sama-sama mengandalkan terupas maupun umpan panjang akurat ke lini depan Baik Perhijat Jakarta maupun Arema FC Namun yang membedakan dari Eva Dimas dan juga seorang Sarian Abimanyu Tak lain adalah keberaniannya melakukan akselerasi atau seloran dari lini tengah ke lini depan Seperti dalam beberapa laga terakhir yang ditunjukkan oleh Eva Dimas Menarik dinantikan, akankah Anandarehan dan juga seorang Eva Dimas Dermono Akan menjadi opsi bagi Thomas Doll untuk memecahkan ketergantungannya kepada Sarian Abimanyu Musim mendatang atau justru bakal ada nama lain yang akan digait oleh pelatih asal Jerman tersebut untuk lini tengah Perhijat Jakarta Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih.